Setelah 3 hari melaksanakan proses pemindahan makam yang ngerawan longsor di pemakaman khusus COVID-19 di Wata Laut, akhirnya terselesaikan pada Rabu 6 Oktober. Asisten 1 Pemerintahan Kota Tarikan, Tarmiji, mengatakan, selesainya pemindahan makam ke lokasi baru yang aman dari tanah longsor sesuai dengan target sebelumnya yakni selama 3 hari. Selama proses pemindahan makam, tim pemakaman diketahui tidak mengalami kendala. Ada pun total makam yang dipindahkan sebanyak 45 makam. Ia menjelaskan, untuk lokasi tanah longsor di lokasi pemakaman khusus COVID-19, penanganannya secara teknis akan dilakukan oleh Dinas PU dan DLH Tarikan, di mana akan ada upaya pencegahan yang dilakukan agar tidak terjadi longsor susulan di lokasi tersebut. Jadi total yang dipindahkan itu 45 jenazah yang dipindahkan ke lokasi yang berdekatan. Artinya tidak ada jenazah yang dipindahkan di luar dari komplek pemakaman siapa ya? Selain yang dua kemarin. Kita ya selain yang pertama itu yang dari setelah kita memulai hari Senin itu sudah tidak ada semuanya dipindahkan di lokasi yang sama, di tempat yang secara teknis aman lah dari longsor. Selama 3 hari Alhamdulillah karena sesuai juga dengan target jadi soalnya tidak ada kendala yang berarti lah. Masih perjalanan sesuai dengan yang diperjalankan.